Sejumlah warga dipacitan memutar otak pasca dilarangnya penggunaan jarikan plastik sebagai wadah pengisian BBM di SPBU. Enggak membeli drum berbahan besi yang harganya selangit, warga asal desa Gondang, kecamatan Nawangan ini memilih menggunakan teko berbahan aluminium. Salah satu warga bernama Suyut membeli BBM jenis Pertalite di SPBU kecamatan Arjo Sari untuk digunakan bahan bakar gergaji mesin. Usai teko minuman berkapasitas sekitar 2 liter ini terisi BBM penuh, ia pun lantas memindahkannya ke dalam jarikan plastik berkapasitas 4 liter yang ditaruh tidak jauh dari SPBU. Hal itu dilakukan berulang-ulang hingga jarikan plastik miliknya terisi penuh. Sekarang pakai drum plastik itu, drum kaleng itu larang, saya pakai kaleng jaket jari itu. Pakai teko gitu Pak? Iya, pakai teko buat isi senso. Oh, buat isi senso? Iya. Gergaji mesin gitu Pak ya? Gergaji mesin. Kalau beli yang drum kecil itu harganya berapa Pak? Yang berbahan besi itu Pak? Mahal ya? Mahal. Sementara itu dari pantauan di lapangan, teko minuman ini sengaja disiapkan oleh pihak SPBU untuk warga yang tidak memiliki drum berbahan besi. Agung Prawoto, JTV Terima kasih.